Intro Yuuu Minnasan Setelah pasukan ruler yang dipimpin oleh The Bridest Fragment of Luminosity datang ke bumi Antares akhirnya menyadari jika ia telah dijebak oleh Jinwoo Pada akhirnya Antares tewas dibunuh oleh pasukan ruler Kemudian Jinwoo meminta agar The Bridest Fragment of Luminosity Untuk menggunakan Cup of Reincarnation untuk mengulang waktu agar tidak ada korban jiwa Apakah Jinwoo berhasil menyelesaikan tugasnya Minnasan? Sebelum saya lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Oh iya siapa tau ada yang ingin berdonasi? Silahkan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya Di awali dari, cahaya dari efek Cup of Reincarnation mulai menyinari seluruh dunia Semua orang-orang terdekat Jinwoo terkena paparan sinar tersebut Mulai dari wakil masternya Jinho, Jin Ah dan sang ibu, ketua asosiasi hunter Wu Jinchul, Liu Zigang, Thomas Andre, Bae Kion Hu dan Choi Jung In Terakhir adalah kekasihnya Cha He In Cahaya yang menerangi bumi perlahan-lahan meredup Efek dari Cup of Reincarnation untuk mengulang waktu 10 tahun yang lalu pun berhasil Pada pagi hari, Jin Ah disuruh oleh ibunya untuk membangunkan Jinwoo Jin Ah pun segera membangunkan opanya di kamar Ternyata Jinwoo sudah bangun Kita pun diperlihatkan, Jinwoo kecil yang tersenyum dan tampak bahagia melihat adiknya yang baru selesai mandi Mencium aroma sup yang sedang ibunya masak Dan suara pisau memotong sayuran di dapur Apalagi kamarnya dipenuhi oleh aroma tubuhnya Jinwoo kecil yang sudah keluar dari kamar lalu disapa oleh ibunya Namun ia tampak terkejut melihat sang ayah yang masih hidup sedang santai membaca koran Mendengar ucapan putranya, Sung Ilhwan pun tersenyum karena biasanya ia dipanggil papa bukan ayah Mengapa Jinwoo tiba-tiba bertingkah aneh seperti itu? Jinwoo lantas tidak bisa membendung air mata kebahagiaannya Ia langsung menghampiri sang ayah sambil berkata bahwa dirinya barusan bermimpi sangat buruk Dan mimpi buruknya sudah benar-benar berakhir Sekarang ia bisa bersama dengan adik perempuannya Ibunya yang masih sehat dan ayahnya yang tidak akan pernah menghilang lagi Jinwoo sadar jika ia diberikan kesempatan terakhir untuk meluruskan semua itu Tentu saja kesempatan yang dia dapatkan ini tidak akan Jinwoo sia-siakan Sekarang ia bisa menulis kembali masa depan yang akan datang Namun untuk sesaat saja, untuk sebentar saja Ia berharap untuk bisa menikmati kedamaian yang sedang ia rasakan Sebagai hadiah untuk dirinya sendiri Jinwoo pun tampak bahagia bertemu dengan sahabat-sahabatnya di sekolah Tanpa harus memikirkan monster dan gate Walaupun Jinwoo sadar bahwa di atas langit saat itu terdapat manard yang sedang mempersiapkan lautan gate untuk menyerang manusia Di sela-sela waktu, Jinwoo seperti kebanyakan anak seumurannya yang bermain game online di sebuah game center bersama dengan beberapa sahabatnya Jinwoo yang bahagia menikmati masa sekolahnya bersama dengan sahabatnya Berharap hanya untuk sesaat saja, waktu yang sedang ia nikmati itu tidak akan menyebabkan satu orang pun terluka Maka ia ingin tinggal dan menikmati momen hangat itu untuk sehari lebih lama Beberapa hari kemudian, Jinwoo menulis sebuah surat yang menyebutkan bahwa ia akan kembali setelah menyelesaikan apa yang harus ia lakukan Dan dibaca oleh ibunya Jinwoo akhirnya pergi menuju ke celah dimensi untuk berperang melawan monster seorang diri Dua komandan terkuat pasukan bayangan Jinwoo yaitu Beru dan Belion berhasil mengalahkan seluruh monster yang ditumpuknya secara rapi Di dunia hampa yang hanya berisikan kegelapan tiada ujungnya, terasa sangat sepi jika tidak ada pertarungan Kita pun diperlihatkan Jinwoo dewasa dengan rambut panjang yang terurai Ia tampak memakai baju armor yang menutupi seluruh tubuhnya Ia sedang berhadapan dengan monark Yogumun Dengan mudahnya ia menang dalam pertarungan melawan monark dan berhasil membunuh monark of the transfiguration yang menjadi inti semua ini Dengan demikian, 27 tahun telah berlalu semenjak Jinwoo memasuki retakan dimensi Dan sepertinya pertarungan yang lama dan menyedihkan itu tak lama lagi akan berakhir Musuh yang tersisa hanyalah tinggal Dragon Emperor dan bawahannya The Brigade of Distraction Jinwoo merasa beruntung aliran waktu di luar berbeda dari tempatnya berada saat ini Sehingga ia telah meninggalkan dunia manusia sekitar 2 tahun Jinwoo lalu memikirkan bagaimana rasanya bertemu dengan semua orang setelah 2 tahun berlalu Serta penasaran bagaimana kabar ayah dan ibunya Sebanyak apa perubahan pada Jin Ah? Apakah sebaiknya Jinwoo menunggu adiknya bertambah dewasa sebelum ia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi? Grand Marshal Bellion yang memimpin pasukan bayangan Menghadap kepada Sang Master untuk menginformasikan bahwa mereka sudah membereskan area tersebut Tidak ada satupun musuh yang masih bernafas Mendengar berita itu Jinwoo tampak senang dan yakin mereka tidak akan kalah untuk kedua kalinya Dan Arise Jinwoo kembali menambahkan pasukan bayangannya untuk melawan Antares Di markas Antares yang dipenuhi oleh naga yang berterbangan di atas langit merah Terlihat naga bawahannya melaporkan kepada Antares Jika Monarch of Transfiguration Yogumun telah dibunuh Ia pun menyarankan agar mereka berpindah jauh dari lokasinya berada Tetapi Antares dengan tegas menolak mentah-mentah saran dari bawahannya Karena ia sudah lelah melarikan diri Antares akan melawannya di tempat ini Sambil tersenyum Antares kagum dengan Shadow Monarch yang memiliki kekuatan yang menakjubkan Ia tidak menyangka bahwa Jinwoo akan menggunakan Cup of Reincarnation untuk memutar kembali waktu Antares membayangkan akan menemuinya sekali lagi dalam keadaan hidup dan bernafas Tapi sudah saatnya di antara mereka untuk beristirahat dengan tenang selamanya Perlahan-lahan sebuah bayangan muncul di hadapan Antares Ia lalu menanyakan siapa sebenarnya sosok itu Dengan tubuh yang memakai armor kesatria dan dagger yang berwarna hitam pekat Jinwoo menyebut jika dirinya adalah Shadow Monarch yang kedua Untuk kedua kalinya mereka akan bertarung setelah sebelumnya Antares terbunuh oleh para ruler Tanpa basa-basi Jinwoo melesat dengan kecepatan bayangan Untuk sekali lagi menghadapi Monarch Antares Mereka pun saling menyerang satu sama lain Yang diikuti oleh seluruh prajurit bayangan dan pasukan naga Pertempuran terakhir yang menentukan nasib dunia akhirnya dimenangkan oleh Jinwoo Sesuai dengan janjinya untuk menyelamatkan seluruh dunia Jinwoo akhirnya berhasil mengubah aliran waktu Agar seluruh manusia tidak lagi berurusan dengan monster dan gap Sementara itu di dunia nyata setelah dua tahun berlalu Karena sesuatu yang dikatakan oleh seorang peramal Seluruh Amerika pun terguncang Peramal itu menyebut bahwa Dewa yang akan datang membawa kehancuran Sebentar lagi akan datang ke bumi Biasanya ramalan seperti itu tidak akan dihiraukan Namun masalahnya Orang yang memberi ramalan itu adalah Norma Selner Norma Selner yang masih muda Menyebut bahwa Dewa kematian akan datang ke bumi ini Bersama dengan tentara kematian Yang jumlahnya tak terhingga Mereka tidak bisa kabur dari kematian Dan tidak ada cara untuk mereka Bisa selamat dari dewa kematian itu Ternyata Ia mendapatkan berkah Dari dua tahun yang lalu Dimana Norma Selner Mampu memprediksi kematian Dari diktator Korea Utara Teroris yang menyandra orang lain Dan jatuhnya pasar saham Karena tumbangnya bisnis perumahan Dan sebagainya Sampai saat ini Ramalannya sangatlah akurat Dan bisa membuat ia menjadi Bahan perdebatan yang hangat Dan sekarang Norma Selner tiba-tiba mengatakan Kalau dunia akan berakhir Tentu saja Hal itu membuat semua orang Menjadi sangat panik Dan Keesokan harinya Di langit Seoul Tiba-tiba muncul sebuah pusaran hitam Yang hampir menyelimuti langit Korea Di seluruh dunia Dihebohkan dengan berita yang berjudul Ramalan Selner Yang viral dimana-mana Semua orang berkumpul Menunggu kejadian apa Yang akan terjadi selanjutnya Setelah kemunculan pusaran hitam raksasa Tidak lama kemudian Sebuah peristiwa yang menggemparkan terjadi Ada sesuatu yang terbuka Dan langitnya terbelah menjadi dua Semua orang tampak penasaran Melihat hal ganjil itu Namun mereka tampak sedikit heran Karena tidak ada yang muncul Di balik pusaran itu Kita pun diperlihatkan Sosok Jinwoo yang tidak disadari Oleh siapapun Ia akhirnya Kembali ke dunia manusia Setelah menyelesaikan misi utamanya Ia lalu disambut Oleh seseorang Dengan membawakan Sebuah karangan bunga Orang itu menyebut Bahwa mereka sangat senang Karena Jinwoo telah kembali Dengan selamat Atau lebih tepatnya Ia harus memanggil Jinwoo Sebagai shadow manard Ia tidak menyangka Kalau Jinwoo datang Dengan penampilan seperti anak SMP Jinwoo mengatakan Jika orang-orang mungkin akan takut Kepadanya Kalau ia datang dengan muka Yang ditutupi oleh jenggot Walaupun hanya satu orang Yang menyambutnya Namun ia merasa Itu tidaklah buruk Pria itu menjelaskan Jika mereka ragu Kalau Jinwoo bisa pulang Dengan selamat Sambil memikul Semua tanggung jawab Sebesar itu Sendirian Namun saat ini Ia bisa merasakan Selangkah kaki Yang Jinwoo pijak Setara dengan Pijakan puluhan ribu tentara Jinwoo yakin Kehadiran pria tersebut Untuk menemuinya Tidak sebatas Hanya memberikannya Karangan bunga Jinwoo pun menanyakan Apa urusan dari Sang Envoy Of the Rulers Dengan dirinya saat ini Putusan itu menyebut Bahwa Ada pesan dari rulers Untuk shadow manard Sehingga pembicaraan mereka Akan memakan Waktu yang lama Ia pun mengajak Jinwoo untuk berpindah tempat Jinwoo pun menyetujuinya Karena ia ingin Berkunjung ke suatu tempat Ternyata Jinwoo pergi ke toko es krim Ia menjelaskan Bahwa Setelah berada di tempat Yang tidak ada apa-apa Selama itu Sepertinya wajar Jika ia ingin Memakan sesuatu yang manis Jinwoo lalu menanyakan Apa yang ingin Rulers katakan Utusan itu mengatakan Para rulers Ingin mengucapkan Terima kasih kepada Jinwoo Karena semua masalahnya Telah terselesaikan Tetapi Jinwoo menegurnya Untuk tidak terlalu Sopan padanya Lalu Apa ada masalah lain Utusan itu pun Mengeluarkan sebuah item Yang bercahaya Ia mengatakan Rulers merasa khawatir Dengan kekuatan Yang Jinwoo miliki Bisa mengubah dunia Sesuka hatinya Dan Seperti yang sudah Diketahui Bahwa Kekuatan yang Jinwoo miliki itu Bukanlah sesuatu Yang dunia ini Siap miliki Karena Di dunia ini Tidak memiliki mana Sehingga dunianya Menjadi Sangat lemah Utusan itu Menawarkan Agar Jinwoo Pindah ke dunia lain Yang siap Untuk menerima Kekuatannya itu Jinwoo menjawab Daripada Melakukan sesuatu Yang merepotkan Seperti itu Bukannya ada Pilihan lain Seperti Menyegelnya Utusan ruler Menjawab Bahwa Hal itu Tidak mungkin Bisa dilakukan Dengan wajah Kesal Jinwoo yang Diselimuti oleh Aura kegelapan Lalu menanyakan Apakah sekarang Rulers Ingin melenyapkannya Setelah ia Sudah tidak Berguna lagi Bagi mereka Hanya karena Mereka takut Dengan kekuatan Yang ia miliki Saat ini Dengan wajah Panik Utusan itu Menjelaskan Bahwa ia Tidak bermaksud Seperti itu Dan Meminta Jinwoo Untuk membaca Sebuah berita Yang menyebutkan Bahwa Dewa kematian Akan datang Ke bumi Ia menambahkan Bahwa Sebelum Jinwoo datang Ke dunia manusia Selner telah Membuat keributan Dengan ramalannya itu Padahal Sebelum Jinwoo menghilang Selner bukanlah Seorang peramal Yang hebat Tapi ketika Jinwoo bertemu Dengan dunia ruler Kehidupan pun Berubah Jinwoo pun Mulai mengerti Bahwa Keberadaannya Telah membawa Perubahan Ke dunia manusia Namun Jinwoo meminta Agar hal itu Dibicarakan Lain kali saja Utusan itu pun Pamit undur diri Dan memanggil Jinwoo sebagai Manark yang agung Jinwoo memahami Semua makhluk hidup Memiliki tujuan Dalam kehidupannya Maka ada Satu hal yang Pasti Jinwoo yang Sudah menjadi Shadow Manark Dengan kekuatannya Sendiri Ia telah Menghentikan Fenomena aneh Yang terjadi Di dunia ini Dan Monark Ia juga sudah Menyelesaikan Misinya Untuk Menyelamatkan Dunia ini Jinwoo telah Berhasil Menyelesaikan Tujuan utamanya Tapi dengan Kekuatan yang Sebesar itu Dan sudah Membantunya Untuk menyelesaikan Tujuannya Akan sangat Merepotkan Mengurusnya Sama Seperti Bahan nuklir Yang berbahaya Yang umurnya Sudah Kedaluarsa Sehingga Hal itu Menimbulkan Banyak Sekali Pertanyaan Apakah Dirinya Yang sekarang Akan menjadi Seseorang Yang sudah Tidak Diperlukan Lagi Di dunia Ini Suatu Hal Yang sia Sia Tiba-tiba Dari Luar Toko Eskrim Jinwoo Menyadari Jika Belahan Jiwanya Sedang Melewatinya Ia pun Segera Berlari Mengejar Sosok Wanita Pujaan Hatinya Itu Suatu Saat Nanti Di Masa Yang akan Datang Waktunya Akan Tiba Dimana Ia akan Mempertanyakan Apakah Tidak Apa-apa Baginya Untuk Tinggal Di Dunia Ini Rupanya Chahoin Yang Masih Belia Merasakan Aroma Eskrim Yang Sangat Wangi Bagi Jinwoo Jinwoo Kalau Ada Alasan Untuk Bisa Tinggal Di Dunia Ini Mungkin Karena Masih Ada Orang Yang Ia Cintai Di Dunia Ini Dan Mereka Pun Adalah Seseorang Yang Mencintainya Juga Orang Orang Yang Dulunya Bekerja Sebagai Hunter Untuk Bertahan Hidup Sambil Mempertaruhkan Nyawa Mereka Sekarang Telah Hidup Dengan Tenang Menjalani Aktifitasnya Kita Sama Sahabatnya Han Song Yi Lalu Baik Yeon Hu Menjadi Seorang Anggota Pemadam Kebakaran Jin Ho Menjadi Murid Dari Min Byung Gu Li Jo He Menjadi Murid SMA Seperti Anak Lainnya Lalu Song Chiu Tetap Menjadi Seorang Guru Yang Mengajar Ilmu Bela Diri Pedang Kemudian Kim Shang Sik Dan Park Bem Sik Menjadi Seorang Kuli Bangunan Sedangkan Dua Bersaudara Huang Dong Suk Dan Huang Dong Su Menjadi Mafia Sementara Itu Choi Jong In Terlihat Menjadi Boss Yang Jutek Bersama Dengan Karyawannya Yang Merupakan Mantan Anggota Guild Hunters Yang Terdahulu Mak Dong Wuk Menjadi Ahli Bela Diri Taekwondo Li Chul Jin Menjalani Karirnya Sebagai Petinju Profesional Lim Tae Ju Menjadi Asisten Dari Lim Min Sung Yeo Myunghan Menjalani Aktivitas Sebagai Seorang Pemimpin Perusahaan Bersama Dengan Istrinya Lalu Thomas Andre Tampak Menikmati Berkebun Bersama Dengan Norma Selner Tanpa Diduga Kang Tae Sik Ditangkap Oleh Woo Jin Chul Yang Berprofesi Sebagai Polisi Juga Go Gun He Yang Tampak Menikmati Masa Tuanya Alasan Seperti Itulah Yang Cukup Untuk Membuat Jin Wuk Bisa Hidup Di Dunia Ini Ia Akan Tinggal Disini Dan Mencari Alasan Mengapa Ia Harus Tinggal Di Dunia Ini Dan Itu Adalah Keputusan Jin Woo Kita Pun Diperlihatkan Jin Woo Remaja Yang Menghampiri Chahein Yang Kelak Akan Menjadi Pasangan Hidupnya Keduanya Pun Saling Beradu Pandang Nah Min Nasan Terima Kasih Telah Menonton Alur Cerita Solo Leveling Yang Ditulis Oleh Jang Sukrak Atau Dubu Beliau Telah Meninggal Dunia Dan Untuk Mengenangnya Maka Ada Solo Leveling Side Story Komen Di Bawah Buat Yang Mau Solo Leveling Side Story Dibahas Cukup Singkat Isinya Hanya 20 Chapter Saja Oke Min Nasan Sampai Disini Dulu Dah Sampai 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 selamat menikmati